Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas film baku antam SMA Yang berjudul Boys Bee Dan di film ini akan menceritakan Dua orang sahabat Yang akan bertarung dengan para preman di SMA Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal Langsung saja kita masuk ke ceritanya Film diawali dengan diperlihatkannya baku antam Dua orang murid SMA Dan salah satu dari mereka bernama Sung In Dalam baku antam itu Sung In terlihat lebih unggul Dan berhasil mengalahkan lawannya dengan sangat mudah Yang ternyata dalang dari semua ini Adalah perbuatan dari Husik Yang selalu menghasut SMA lain Untuk mengajar Sung In Yang terkenal sangat kuat dalam baku hantamnya Dan akibat pertarungan tadi Sahabat Sung In yaitu Hyun Tae Jadi sasaran kemarahan Husik Dia dibully Husik Sebagai pelampiasan Karena telah gagal membuat Sung In kalah dalam baku hantam Sedangkan Sung In yang melihat itu Berencana untuk menyerang Husik lagi Karena telah membuat Hyun Tae terluka Namun Hyun Tae mencegahnya Sung In dan Hyun Tae ini Adalah sahabat yang selalu bersama dari kecil Tetapi sekarang mereka berbeda sekolah Meskipun mereka berjahabat Tapi karakter mereka jauh berbeda Dimana Sung In Mempunyai mental baja dan kuat dalam bertarung Sehingga membuat dia ditakuti di sekolahnya Sebaliknya dengan Hyun Tae Yang tidak menyukai kekerasan Dan lemah dalam berkelahi Yang membuat dia menjadi bahan bulian di sekolah Tapi meski karakter mereka bertolak belakang Kedua sahabat ini akan selalu bersama Di saat pulang sekolah Mereka menemukan selembar kontes baku hantam Dengan hadiah uang Sung In pun ingin mengikuti Kontes itu Agar bisa mendapatkan uang Untuk mentraktir Hyun Tae makan Sedangkan Hyun Tae yang tidak menyukai baku hantam Langsung mengatakan Bahwa kontes itu adalah penipuan Sehingga Sung In pun langsung menghiraukan iklan itu Dan saat di jalan Sung In melihat Huxik Sedang mengantarkan pacarnya Ia pun berniat Untuk membalaskan dendam Yang telah Huxik perbuat kepada Hyun Tae tadi Dan tanpa banyak ngomong Sung In pun langsung mengajarnya Sampai membuat permen yang dimakannya hancur di dalam Huxik pun hanya terdiam Dan tidak bisa melakukan apa-apa Karena dia tidak berani bayuan dengan Sung In Akibat kejadian itu Huxik ingin balas dendam Dengan menyewa seorang preman Untuk diadukan bertarung dengan Sung In Lalu Sin berpindah kepada keakrapan Sung In dan Hyun Tae Yang sedang makan ramen bersama Bahkan orang tua mereka Juga sudah menganggap anaknya satu sama lain Ketika akan berangkat sekolah Hyun Tae mendapatkan pesan dari pacarnya Untuk pergi berkencan Sung In yang mengetahui itu merasa iri Karena dia jomblo Dan Hyun Tae juga malah memilih pergi berkencan Dibandingkan main dengannya Akibat hal itu Sung In marah Karena ia tidak mempunyai teman lainnya Karena tidak ada yang berani mendekati Sung In Kecuali Hyun Tae Saat pergi berkencan Hyun Tae merasa bersalah Dan masih kepikiran dengan temannya itu Karena itu Ia langsung buru-buru untuk pulang Dan menemui Sung In di tempat mereka biasa nongkrong Sedangkan Sung In Terlihat sangat galau dan kecewa Bahkan beberapa panggilan dari Hyun Tae Satupun tidak dia jawab Tetapi tiba-tiba Huxik datang Dengan membawa preman sewaannya Yang bernama Chris dan Ji Namun di awal Sung In dihadapkan dengan anak buahnya Huxik Dan terjadilah bagu hantam Solo versus sekuat Tetapi hal itu Tidak membuat mental Sung In turun Karena ia dengan mudahnya berhasil mengalahkan mereka bertiga Melihat hal itu Ji Ho pun langsung bergegas ingin menghadapinya Namun Chris melarangnya Dan menyuruh Ji Ho untuk pulang Karena Sung In adalah urusannya Dan disini Sung In dan Chris pun berduel Terjadilah bagu hantam yang cukup sengit Karena Chris terlihat Bisa mengimbangi Sung In yang terkenal Belum bisa dikalahkan Namun ternyata Sung In Masih mempunyai jurus terpendam Dan memberikan pukulan telak kepada Chris Bahkan Sung In Juga berhasil menangkis serangan lecik Chris Yang ingin memukulnya dengan batu Saat Sung In ingin mengeluarkan tinju terakhirnya Tiba-tiba si Ji Ho yang disuruh pulang Malah datang membantunya Lalu ia pun langsung mengajar Sung In tanpa ampun Sedangkan di sisi lain Yun Tae sudah berada di taman Untuk menemui Sung In Akan tetapi Ia hanya menemukan tas Sung In saja di sana Hingga akhirnya Ia pun tak sengaja mendengar suara bagu hantam Antara Sung In dan Ji Ho Namun sayangnya Sung In kali ini terlihat bonyok Dan tidak berdaya di hadapan Ji Ho Yang sangat kuat itu Sedangkan Yun Tae yang tidak bisa bagu hantam Hanya bisa melihat sahabat baiknya itu Dipukul ia bisa-bisan Melihat Sung In tidak berdaya Husik pun mengambil kesempatan Mengejarnya dengan tangannya sendiri Setelah itu Ji Ho mengairi bagu hantam itu Dengan cara mematahkan kaki Sung In Namun beruntungnya serangannya tidak kena Yun Tae yang melihat itu Hanya bisa menangis Dan ia juga kecewa kepada dirinya sendiri Karena tidak bisa menolong temannya Bahkan ketika Sung In menelponnya Untuk meminta bantuan Ia pun sengaja tidak menjawabnya Karena saking kecewanya kepada dirinya sendiri Dia melampiaskannya Dengan memukul ke tanah Sampai tangannya terkilir Dari kejadian itu Kini hubungan persahabatan mereka menjadi renggang Karena Yun Tae yang terlihat Menjaga jarak dengan Sung In Dan Yun Tae juga mengatakan Bahwa ia akan membuktikan sesuatu Kepada Sung In Keesokan harinya Yun Tae mendatangi tempat tarung jalanan Untuk mengikuti bagu hantam Yang ternyata Lembaran kontes bagu hantam Di scene awal tadi Telah diambil olehnya Di tempat itu ada seorang pria Yang bernama Kim Bang Sebagai penyelenggara acara itu Di sana Kim Bang memberitahukan peraturannya Dan dia juga mengatakan Jika Yun Tae menang Ia akan mendapatkan sebuah komisi Tetapi kalau kalah Yun Tae harus merelakan uangnya Dalam bagu hantam itu Di sini Yun Tae menjuluki dirinya Sebagai Yun Tae sang petinju Dan pertarungan pun dimulai Di awal pertarungan Yun Tae terus diberi hantaman Dan ia hanya bisa menahan pukulan itu Hingga akhirnya ia tertojok Dan dipukul terus menerus oleh lawannya Di sinilah Yun Tae Menyadari rasa kesakitan Sung In Yang kemarin diajar abis-abisan oleh Jiu Dan akibat pukulan itulah Yun Tae menjadi bersemangat Dan membalikkan keadaan Dengan satu pukulan Dari kemenangan itulah Yun Tae mendapatkan sebuah komisi Namun bukannya uang yang dia pikirkan Melainkan dia ingin mengasah kemampuannya Dalam bagu hantam Agar bisa menjaga Sung In Ketika dalam kesulitan Dari sini juga Kim Bang berkerja sama dengan Yun Tae Untuk memberikan lawan yang lebih kuat Dan ia akan mendapatkan uang juga Hari demi hari Yun Tae mengasah bakat terpendamnya Bahkan ia juga terus mempelajari Semua gerakannya Dari hasil rekaman video setelah selesai bertanding Sedangkan Sung In sangat marah di jalanan Karena dicuekin oleh Yun Tae Dan dia juga beranggapan Bahwa yang membuat Yun Tae berubah Adalah ulahnya Husik and the gang Dan kebetulan saja Anak buah Husik sedang nongkrong disana Ia langsung melampiaskan amarahnya Kepada mereka Akibat kejadian itu Sung In diincar lagi oleh Husik Bahkan mereka juga mendatangi Yun Tae Untuk menanyakan keberadaan Sung In Hingga kepalanya ditendang Namun Yun Tae hanya terdiam tidak melawan Dan menyembunyikan keahliannya Agar teman-teman sekolahnya tidak tahu Dan disini Husik pun pergi meninggalkannya Karena tidak mendapatkan informasi Di sisi lain Sung In memperkukti seorang cewek Yang sedang memasukkan sebuah surat ke tasnya Dan cewek itu bernama Desi Dan disini dia beralasan Kalau ia diperintahkan oleh guru Untuk memasukkan surat ke kantong Sung In Namun Sung In seorang pria yang tidak bisa dibohongi Kebetulan juga Dia kesepian dan butuh teman Sung In pun mengajak Desi untuk nongkrong nanti malam Di malam harinya Mereka pun nongkrong Sambil menghangatkan suasana dengan minum Di sisi lain Yun Tae bersama Kim Bang Terus mencari petarung-petarung yang kuat Dan lawan Yun Tae kali ini dikabarkan Adalah petarung yang sangat kuat Yang belum terkalahkan Karena lawannya itu memakai sebuah doping obat kuat Awalnya Yun Tae dihina culun dan diremehkan Dan benar saja Yun Tae langsung terpojo dan terus-menerus terkena tonjokan Se-Yo membuat Kim Bang beranggapan Bahwa Yun Tae kali ini akan kalah Namun tiba-tiba Yun Tae mengeluarkan jurus terpendamnya Dan langsung membalikan keadaan Setelah Yun Tae menang Dia pun mendapatkan komisi lagi dari Kim Bang Lalu Kim Bang menyuruh Yun Tae Untuk pergi liburan sementara Dengan hasil uang yang cukup banyak Dari pertarungan baku hantamnya Namun Yun Tae menolaknya Dan malah meminta Kim Bang Untuk mencarikan petarung yang berkelompok Hal ini dia lakukan Karena Sung In Kalau baku hantam selalu dikeroyok Dan dia ingin menolong Sung In ketika dalam pertarungan Mendengar itu Kim Bang menyetujuinya Dan dia juga yang akan menjadi partnernya Untuk menghadapi lawannya sebagai ajang duo versus sekuat Kesokan harinya Terlihat Sung In dan Desi semakin akrab Bahkan Desi juga mengajak Sung In untuk pergi nonton di bioskop Saat akan naik bus Tiba-tiba Yun Tae menelponnya Dan mengatakan Bahwa ia ingin bertemu dengan Sung In sekarang juga Yang membuat Sung In bergembira Karena akan bertemu dengan sahabatnya Dan dia langsung membatalkan acaranya dengan Desi Namun di pertemuan itu Yun Tae masih tetap cuek kepadanya Dan masih mengatakan Bahwa ia akan membuktikan sesuatu kepadanya Bahkan Yun Tae juga menolak untuk diajak makan ramen bersama Disini lah Sung In beranggapan Bahwa Yun Tae benar-benar telah berubah Karena ia telah kalah oleh Husik and the gang Dan beranggapan bahwa dirinya tidak bisa lagi melindungi Yun Tae Dan setelah itu Sung In pun langsung bergegas mencari Husik and the gang Untuk mendapatkan harga dirinya lagi di hadapan Yun Tae Setelah itu di malam harinya Yun Tae bersama Kim Bang melanjutkan lagi misinya Yang dimana mereka berdua Kali ini akan menjadi partner Untuk menjadi lawannya yang berkelompok Dan seperti biasa Mereka mengecek kelampuan Yun Tae Karena penampilannya sangat culun Namun kali ini karena percaya diri akan menang Kim Bang pun menaikkan lagi harga taruhannya Dan ternyata benar Mereka berdua berhasil memenangkan baku hantam itu Di tempat lain Chris menemui Husik untuk meminjam uang Namun Husik tidak memberinya dengan alasan Ia masih seorang pelajar Setelah kepergian Chris Tiba-tiba Sung In datang ke sana Karena diberitahu oleh anak buahnya Husik Sung In pun langsung melampiaskan kemarahannya kepada Husik di kamar mandi Setelah kejadian itu Ia pun langsung memanggil Chris untuk menyewanya lagi Dan keesokan harinya Husik berniat menghajar dulu Orang-orang terdekat Sung In yaitu Yun Tae Namun Husik tidak jadi menghajarnya Karena Yun Tae telah dikabarkan Sudah tidak pernah main lagi dengan Sung In Maka dari itu Ia pun mencari sasaran lainnya Yang ternyata itu adalah Desi Lalu menyuruh Sung In Untuk datang ke gudang kosong yang kemarin Setelah itu Desi datang dengan wajahnya yang lebam Dan tentu saja itu membuat Sung In sangat marah Bahkan Yun Tae yang mendengar itu pun Langsung menemui Sung In Dan kembali mengatakan Ia akan membuktikan sesuatu kepadanya Besok harinya Sung In datang ke gudang kosong itu Dan disana ia langsung disambut oleh anak buah Husik Sekaligus preman sewaannya Yaitu Chris dan Ji Tetapi Chris terlambat datang kesana Namun disini Sung In Menyuruh mereka untuk mengajarnya Asalkan Husik dan the gang Tidak mengganggu dirinya dan teman-temannya lagi Dan pada akhirnya Sung In pun pasrah Meskipun ia diajar habis-habisan Bahkan Chris yang baru datang juga merasa kaget Atas kekalahannya Sung In Dengan kondisi yang tidak berdaya Husik pun membalaskan dendamnya kembali Dengan cara memasukkan permen ke mulutnya Dan langsung diajar Yang membuat hancur di dalam Tetapi tiba-tiba Yun Tae datang Dengan memakai sebuah topeng milik Sung In Dan seperti biasa Yun Tae diremehkan lagi Karena ia saat di sekolah Juga selalu dibully olehnya Namun tanpa banyak ngomong Yun Tae menyerang duluan Setelah berhasil mengalahkan Husik dan anak buahnya Ia pun dihadapkan dengan Chris Namun pertaruhan itu Tidak menjadi masalah bagi Yun Tae Karena ia sudah berlatih Dengan pertarung profesional Saat ini Chris sudah terpojok Dan seperti biasa Jiho pun menolongnya Dan baku hantam itu terlihat cukup imbang Tapi tak lama kemudian Kim Bang juga datang untuk membantu Hingga akhirnya Yun Tae melawan Chris Dan Kim Bang akan melawan Jiho Dan tentu saja hal ini Tidak membuat Kim Bang kesulitan Karena ia juga merupakan legenda Petarung jalanan Namun Yun Tae kali ini Terlihat sedang terpojok Menghadapi lawannya Kim Bang pun langsung menolongnya Dan mengejar Chris Tapi si Jiho yang kuat juga menolong Chris Dan Kim Bang pun langsung ditarik olehnya Sampai membuat jari tangannya patah Hingga akhirnya Kini orang yang tersisa Tinggal Jiho dan Yun Tae Namun Jiho Dengan stamina yang masih penuh Membuat Yun Tae Diajar habis Melihat Yun Tae yang sudah tidak berdaya Song In pun menguatkan diri Untuk bangun Dan berusaha untuk menghentikan Baku hantam itu Sehingga mereka berdua pun Langsung meninggalkannya Dari sinilah Song In menyadari bahwa Yun Tae berubah Karena ia ingin menunjukkan Bahwa dia juga bisa Baku hantam Dan melindunginya Setelah kejadian itu semua Hubungan persiapatan mereka Kembali baik Dan kini mereka berdua Jadi orang yang ditakuti Di sekolahnya masing-masing Dan dengan ini Film pun berakhir Sampai jumpa di video selanjutnya